Intro Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra Dan oke di dalam rangka film lebaran ini Kita akan membahas sebuah film yang emang Nuansanya nuansa religi Yang mungkin kalian sudah tahu judulnya Dari Mamku Dari Mamku ini disutradari oleh Dian Yang sebelumnya Dian W.S.A. Smita ini Sutradaranya Dian Lopa kalau gak salah Ada tepi dari novel berdiri dulu serupa Itu kalau gak salah dari wet pet atau novel Wet pet dulu mungkin baru ke novel Tapi kita tidak membahas novelnya Kita bahas filmnya Film drama yang menceritakan tentang setasang youtuber Yaitu Haris yang diperankan sama Jelani Dan ceweknya itu Alisa Yang diperankan sama Issa Biani Issa Biani Mereka itu hubungannya yang besar gitu konten-kontennya Sampai akhirnya semuanya berubah saat Ibunya si Haris sakit Dan akhirnya si Haris ini hijrah Yang paling disukai pertama adalah interior rumahnya Itu mengingatkan aku pada story of talent Ya mungkin itu rumahnya kalian Saya tidak terlalu Ya itu menarik Sebagus kayak kekinian Terus yang serial gitu Tisa Biani juga bagus nih Kayak yang maksudnya dia tuh tersaling Sama yang nonton gitu Aku kayak ngerasain Gimana rasanya jadi dia Suamnya terus kayak berubah Terus sejak pacaran Sampai akhirnya menikah Terus kayak berasa banget perbedaan Tisa Biani sebagai Pemeran utama ya Ya memang terbukti ya Dengan actingnya yang bagus dan Ya udah Sisanya Dialognya Haris tuh kayak kanku Jadi itu entah karena dia membawa kadhi kurang Atau emang dialognya tuh kan Kalo Haris ngangu tuh aku kayak kurang Kurang perbedaan aja gitu rasanya Kita pengennya tuh Yaudah lah Yang scene-nya Haris dikurangin aja gitu Kalau bisa gitu Kalau bisa anjir Jadi gak Jadi gak ngeganggu Acting Tisa Biani yang udah bagus Jadi kan Kayak kebanting gitu Iya Tisa Biani ini ya mungkin Kapal di dunia nyata Tapi di Di film tidak terasa Hampir semua dialog yang diucapin sama Dul Ya Ini dialog macam apa Gitu lah Kenapa ya Kalo pas Tisa ngomong tuh enak Bitu lancar Dan enak gak kaku Tapi sementara setelah Berpindah ke dialognya Haris Itu jadi Kaku gini apa Karena Dul dapet Dialognya kaku Atau emang dia Membawakannya kurang oke mungkin ya Ya mungkin ini penulisan saja Yang salah Ini kayak pertanyaan aku selanjutnya sih Yang jadi kekurangan juga Jadi sebenernya sih Hari sini pendapatannya dari mana sih Selama Iya Dia jeda gak jadi youtuber itu kan Mereka youtuber Terus Sukanya tuh mesra-mesraan gitu Terus ya Sindul sama Tisa tuh pelukan Mesraat Pelukan lagi Tiba-tiba hijrah nih Tiba-tiba hijrah Karena ibunya Tiba-tiba juga ya Tiba-tiba sakit Dan tiba-tiba sakitnya tuh Kenapa Sindul harus tiba-tiba hijrah Itu juga Kenapa ya Alasan dia tuh Hijrah tuh keputusannya Kayak mendadak Dan gak Ngekuat gitu Perjalanan spiritualnya tuh kurang Iya Kalau gak ada Seenggaknya ibunya Ada pesen dulu Dulu Eh Dulu Suami Bapaknya Haris kamu Kalau bisa Gitu lah Gimana Misalkan ini film buat Emang ngajak Orang yang Tidak Yang sebelum hijrah Untuk berhijrah Ya gak kerasa gitu Apa Manfaat dari hijrahnya Malah disini Menggambarkan Masalah-masalah Karena ada hijrah Hijrah gitu Haris Paruh film merasa kalian itu kayak film FTP itu Iya Kurang Apa ya Kurang bioskop gitu Iya spesial lebaran Misalnya FTP spesial lebaran Nah ini cocok gitu Tapi untuk film bioskop Tolong lah Ini dari Segi cerita Dari logika ceritanya Yang kemana-mana Iya Bayangkan Misalnya gini Tiba-tiba Kalian Menikah Menikah muda Terus aku sebagai suami Harus mencari uang Ya aku Sedangkan anda kerjanya apa Bikin-bikin lagu Tentangnya lebih lama Selama dia proses pembuat lagu Iya Belum sampai ke label kan Dari mana Sementara dia kakaknya ingin menafkahi Terus kayaknya mau enders Nggak boleh Ingin bawa mamah umroh Itu apa Terkadang nih Terkadang hijrah itu Dan musik itu Enggak loh Berbeda Beda jalur Sementara ini Dia hijrah Tapi ingin tetap bermusik Lagu jadi selanjutnya Iya tapi Iya kan Tapi beberapa orang Ya tidak Tidak bermusik juga kan Kalau hijrah Meninggalkan Ya soalnya gini loh Kan kalau Kalau kamu sama pasangan Aku sama Nita Bukan mahrum Nggak mau dekat-dekatan Kemungkinan dia Nggak akan Nggak akan mau bermusik juga kan Harusnya Ya mungkin ya Menurut saya yang Tidak tahu ilmunya Kan mungkin Bakal merasa begitu Tapi ini kan Ini tuh tentang penderitaan cewek yang ternyata Suaminya hijrah gitu Hijrahnya nggak bener ya Kalau ini Soalnya Ya gitu Egois banget Anjir egois banget ya Kan Kalau Perempuannya ingin Ngebantu nyari uang ya Dikasih tahunya yang bener gitu kan Masih muda mungkin aja Jadi emosional Dan Belum apa ya Belum matang Iya berarti kan Berarti ya Jangan nikah muda dong Kalau masih egois gitu Ada beberapa bagian Di film ini Kayak musiknya terlalu Besar gitu Masih kayak lebih keras Dari dialog Atau misalnya ini Terlalu Tapi di bagian lain Tidak tetap Suara Kayak enak Kayak misalnya pas Ibu Yung Meninggal di kursi itu Itu enak sih musiknya Pas banget emosinya Ternyata yang bikinnya adalah Tia Sudiak Tapi emang Tia Sudiak Kadang musiknya harus Megah-megah Kayak orkestra mungkin Kenapa ibunya harus Meninggal juga Sidulnya gak bisa Gak dikasih close up Yang dia Ekspresi Soalnya Soalnya ya Udahlah gak akan Gak akan dapet kayaknya Iya Jadi aduh Kayaknya punggung doang Ya punggung doang aja Yang penting ibunya aja Kan anjing Itu shot Shotnya gitu banget Kayaknya aku suka Iya iya itu Maksudnya Disini tuh banyak Terkadang lebih banyak Pemeran pendukungnya Yang disiasiakan Kalau aku scene favorit Yang Yang Tisabiani Endorse Telingkik Telingkik Tegknya berulang kali Iya Tegknya berulang kali Dan emang itu Kelihatan naturalnya Pas Pas si Zazawutari Ada bersinnya Ya mungkin itu blooper Tapi dimasukin Nah itu Kadang tuh semua scene Yang gak ada dulnya Malah lebih lumayan Dan kita juga gak akan Menyangka Kalau mereka tuh Pacaran di dunia nyata ya Soalnya Kemistrinya juga gak ada Kalau dul disandingkan Dengan yang si Yasmin Juga kan Yang gak masuk juga Kayak lebih dewasa gak sih Yasmin Iya ini dul Masih Terlihat Muka Muka masih belia Terus harus punya istri Tisabiani Kalau Tisabiani Masuk-masuk aja sih Kalau dia udah Udah menikah ya Bisa Dia bisa Tapi pas dul Ya enggak Skornya berapa nih Dari aku 4 setengah Dari Dari Nita 4 setengah Mungkin dari orang 3 saja Soalnya Sekali lagi Tisabiani yang bagusnya Dan itu Sayang sekali Tisabiani udah bagus Tapi Ya Acting Dulnya Tidak menunjang Tisabiani Ternyata tidak support Dalam Dalam menjunjung Acting Tisabianinya Dulu Segitu saja Review dari kita ya Jadi buat kalian Yang tadi udah Nonton Atau mau nonton Ya terserah Buktikan sendiri Tanggung sendiri Resikonya ya Dan Apakah mungkin Membuat mood Lebaran kalian Yang liburan Atau ada yang suka Ya atau ada yang suka Mungkin suka dengan Lagunya saja Seperti tadi Ade di bioskop Sampai hafal ya Sampai nungguin Credit title Dia Sampai Sampai lagunya Harus habis dulu ya Baru dia keluar Dan komen Dan like Dan share Dan subscribe juga Sinekrip nya ya Dan jangan lupa Follow instagram Sinekrip Biar kalian selalu update Info-info terbaru Dari Sinekrip Dan nyalakan lonceng juga ya Agar selalu update Video-video terbaru Dari Sinekrip Oke Segitu saja Review dari kita Bye bye Sub indo by broth3rmax